selamat menikmati oke di video kali ini saya akan kongsikan satu lagi jenis jebakan tupai jadi berapa menekah jebakan tersebut kita akan sama-sama tonton video ini oke oke jadi disini sudah saya siapkan jebakan tupai yang saya maksudkan oke kita boleh lihat disini saya menggunakan satu kuping papan yang panjang dalam dua kaki dan lebar papan ini dalam empat inci oke di bagian papan ini di paling ujung kita membuat satu lubang oke di bagian tengah kita membuat satu lubang dan di bagian topi ujung sebelah sini kita membuat satu lubang lagi oke dan disini kita telah membengkokkan satu betang bambu oke yang telah kita lekatkan di bagian topi sini dan di bagian topi sini pun kita telah lekatkan menggunakan skru oke dan di bagian ujung papan ini oke di bagian ujung papan ini kita telah tempelkan skoping papan lagi oke menggunakan skru disini tujuan kita menempelkan papan ini adalah untuk kita menyangkutkan picu di bagian sini nanti oke untuk lubang di bagian ujung sini kita telah mengikat satu geta tube basikal oke disini saya menggunakan geta tube basikal oke dan geta tube ini sepanjang empat empat inci dan di bagian ujung tube ini di bagian ujung tube geta ini kita telah mengikat satu betang bambu yang telah kita nipiskan oke jadi bambu ini bertujuan untuk kita gunakan sebagai picu oke dan di bagian sini juga kita telah mengikat sehutas tali pancing yang panjang dalam tujuh inci oke tali pancing ini kita gunakan sebagai tali jebakan oke jadi bagaimanakah bagaimanakah kita memasang jebakan tepang ini oke disini kita mempunyai picu oke yaitu tube tube geta basikal yang telah kita ikat kita ikat sehutas tali dan di ujungnya mempunyai bambu yang kita gunakan sebagai picu oke kita akan tarik kita akan tarik tube geta ini oke sehingga sini sehingga di ujung oke sehingga di ujung oke dan picu ini kita sangkutkan di topi sini oke kita sangkutkan seperti itu kemudian kita akan sediakan satu batang bambu lagi yang kedua-dua ujung batang bambu ini kita telah buat sangkutan dan di belakang telah kita ikat rupan oke jadi batang bambu ini kita akan pasang di sini kita akan pasang seperti itu oke kemudian tali jebakan atau tali pancing kita akan masukkan di lubang ini oke kita akan masukkan di lubang ini oke kita akan masukkan di sini oke kita akan masukkan di sini oke kemudian tali jebakan ini atau tali pancing ini kita akan buka di sini atau kita akan pasang di sini oke di bambu yang telah kita bengkokkan ini dan kita lekatkan di kedua-dua topi pepan ini pasang tali pancing ini di bagian bambu ini oke bambu yang telah kita lekatkan di tepi kedua-dua tepi pepan ini oke jadi soalannya bagaimanakah sistem jebakan yang seperti ini boleh menjebak tupai oke ketika ada tupai yang ingin mengambil lumpan kita yang kita simpan di sini oke oke otomatik tali pancing kita akan mengikat badan atau leher tupai itu mengenai jebakan tupai yang akan saya kongsikan pada video kali ini sudah saya jelaskan oke jadi kita akan sama-sama tengok bagaimanakah saya memasang jebakan tupai ini di tempat yang sesuai oke oke jadi saya sudah memasang jebakan tupai ini di sini oke caranya adalah kita pakukan di bagian ujung oke kita paku dan kita tumpangkan papan ini di batang kayu ini oke jadi anda semua boleh lihat di sini saya telah memakukan dua batang paku di bagian topi papan ini supaya papan ini kita boleh tumpangkan di batang kayu ini oke jadi begitulah pemasangan jebakan tupai ini di mana-mana tempat yang sesuai oke kemudian kita akan pasang jebakan tupai ini caranya adalah seperti yang saya tunjukkan tadi kita akan tarik tube geta basikal ini sampai ujung oke kita akan tarik sampai ujung oke sehingga sini kemudian bambu yang telah kita buat sangkutan kita akan pasang oke kita akan pasang seperti ini oke kemudian tali jebakan oke tali jebakan tali jebakan kita akan pasang di bagian dalam gulungan gulungan bambu ini oke jadi tali pancing sudah pun kita pasang di bagian bambu yang telah kita bengkokkan ini dan kita lekatkan di kedua-dua topi papan ini oke kita boleh lihat disini disini adalah tali jebakan kita oke oke jadi mungkin setakat itu sejak video saya untuk kali ini semoga video ini boleh memberikan mempahat kepada anda semua dan jika anda semua menyukai video-video yang seperti ini jangan lupa untuk terus support saya di channel youtube saya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe so andainya jabakan ini mendapatkan tangkapan saya akan kongsikan di video yang selanjutnya oke selamat menikmati selamat menikmati